Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar menggelar workshop pengembangan ilmu palak kepada para tenaga pengajar lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Salemullah mengatakan, pembelajaran ilmu palak diharapkan dapat menjadi salah satu model keunggulan pada Universitas Muhammadiyah, apalagi kampus ini salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang menekankan pentingnya ilmu agama dalam pendidikan dunia perguruan tinggi. Dengan mempelajari ilmu palak dapat menentukan waktu-waktu salat, apalagi terjadi perubahan di setiap harinya. Selain itu menentukan arah Qiblat mengingat mobilisasi manusia yang semakin tinggi dan menentukan awal bulan terkait ibadah khusus seperti Ramadan, Sawal, dan Julhijjah. Dengan adanya mata kuliah ilmu palak, maka diharapkan dapat mengurangi perbedaan dalam menentukan waktu-waktu ibadah tertentu yang sering mengundang perdebatan seperti awal puasa dan Aidilfitri. Salah satu faktor utama perbedaan tersebut karena adanya persoalan kriteria dan landasan yang berbeda. Karena itu, workshop pengembangan ilmu palak Universitas Muhammadiyah Makassar bertujuan untuk mempertegas kembali dengan memberikan pengetahuan secara mendalam dan profesional kepada para tenaga pengajar agar mereka juga dapat menyampaikan kepada mahasiswa terkait ilmu palak secara profesional pula. Nah disinilah, ini juga hal yang perlu dipermalumkan kepada para dosen Islam ke Muhammadiyah ini supaya dia bisa mencerahkan mahasiswanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini akan lebih jelas lagi. Masyarakat akan lebih tahu seperti apa, metodologi apa yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan. Workshop pengembangan ilmu palak memberi motivasi kepada tenaga pengajar lingkup Universitas Muhammadiyah. Karena itu, palak merupakan salah satu ilmu bantu dalam ibadah. Dari lima rukun Islam, empat diantaranya bersinggungan langsung dan menggunakan ilmu palak. Rina Ardin, Abdullah Herang, TPRI, mewartakan.